Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sedulur kembali lagi di lembur malam kali ini saya akan berbagi untuk masalah-masalah kenapa metik itu kalau jauhkah habiskan oli langsung kena sharenya atau stannya jadi kita pahami utamanya itu kan jalur oli udah pasti jalur oli ya dulu saya pernah bahas untuk masalah jalur oli pada wadah tepek itu kalau enggak salah karisma ya sekarang saya mau bahas untuk metik kamera ke sini saja Oke semoga gambarnya terlihat cukup jelas maklum kamera saya kamera abal-abal ya sebelumnya ini motor habis gancet ya ini motor menurut di pemilik udah turun mesin sekitar empat kalian tiga kali empat kali ya jadi ini Hai kasusnya sama gancet gancet dan gancet stannya gancet terus itu kasusnya seperti itu jadi perlu kita pahami turun mesin itu jangan asal main ganti partnya saja misalnya stannya gancet ganti stannya udah itu menurut saya kurang bukan jiwa mekanik kalau seperti itu kalau mekanik itu harus tahu kenapa kau akan bisa gancetan masalahnya pasti ada yang lain-lain entah itu polinya kurang lancar ataupun ada mis yang lainnya itu pasti ada jadi kita harus tahu dulu kenapa bisa gancet seperti itu ya tapi kebanyakan rata-rata sih kalau metik olinya habis apalagi untuk yang sisi 110 naik ke atas itu kan gampang banget rembes di bagian silis punya ya itu nggak kelihatan Oke kita lanjut kita bahas silikasi olinya pada motorbit ini motorbit yang FI injeksi cuman yang stater kasar Oke ya ini saya harus dulu awal mulanya oli dari mana teman-teman semua Oke Oh ini ya oli ada di bagian sini kita misalkan motornya dirakit seperti ini ya ini kondisi atas ini atas ini bawah ini patokannya bawah ya ini ini kan karena belum saya rakit ya ini rencana mau saya rakit Oke gini aja intinya ini bawahnya oli ada di sini di ruangan ini saya fokus di ruangan sini ya oli ada di ruangan ini batasnya paling sekitar segini oli paling paling banter segini paling penuh-penuhnya segini itu oli metik kan gabungan sama ini karter ini disini oke kenapa saya bilang olinya nggak mungkin full sampai ke sini itu karena kita lihat dari ini dari pengukur indikator olinya ini kan ada silang-silangnya disini ini silang-silang ini artinya oli itu maksimal batas maksimal disini di silang-silang ini disini saya disini sampai sini nah kalau kita pasang seperti ini kan disini ya kita pasang dulu kita lihat di bagian sini nah itu silangnya ini disini nih nih lulusnya sini nah kalau kita helisontalkan seperti ini disini batas oli maksimalnya segini tingginya oke ya lanjut oli sudah masuk sini kita umpamakan oli sudah masuk sini plus disini tutup seperti ini seperti ini ya jadi oli cuma ada di batas ini nah ini ada garis ya di bawah garis ini sudah pasti di bawah garis ini sudah pasti di bawah garis ini paling disini ya nah paling sekitar segini olinya bagaimana sekurasinya oke kita lanjut setelah osi oli masuk disini di sini kan ada saringan 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 oli ya filter oli namanya melihat bentuknya ya ini filter oli ini ada di bagian sini Nah ini ini filter olinya bagaimana ya kayak gini nah gini yang entangnya ya di sini navel dan ditutup dengan ini seperti ini okay Noli Setelah oli ini masuk di bab bar teras ini lalu akan masuk ke bagian filter olinya filter olinya yang tadi saya sebutkan di sini oke Bagaimana caranya oli bisa sampai ke filter ini ini ada lupa lupa ini tembus sampai ke bagian filter oli sini nih di sini Bagaimana oleh caranya masuk ke filter oli gini temen-temen oleh kan kita kalau luang oleh kan dari sini ya dari sini ini luang sini masuknya lewat sini ya kan nah otomatis lewat sini masuknya di sini ya oli kita tuang masuk sini terus Nah kalau misalkan kartu ini kita satukan rapat ini kan rapat-rapat yang ada celah cuma ada celah 1 2 3 ini sekat gakpun ya ini sekat gakpun berarti ini ada celah olikan segini tadi kita melakukan segini jadi disini ada celah nih celah nih celah ini juga celah utamanya dari sini masuk ke sini karena oli tinggi sampai di sini olinya tingginya sini masuk melewati celah ini ini lihatannya ah Oke santan aja biar jelas ini kan udah celah oli kan masuk dari masuk ke sini ke ruangan sini ini karena disini ada sekat ini juga keluar ke sini nanti ini dia cawukan-cawukannya tapi cawukan ini kalau untuk game motor matik itu enggak seberapa berpengaruh karena apa di ada-ada kubeling-kubelingnya kubelinya kan otomatis semua disini jadi ini cuma mengandalkan daya hisap dari gerakan si keras tersebut otomatis kalau gerak disini ada ruang hampanya pasti ada hisapan sedikit jadi oli pasti ada yang meleper ke sini oke ya termasuk ini juga ini juga untuk jalur kembalinya oli juga nantinya Oke ini lanjut sini setelah kita tuang dari sini masuk ke sini bagian sini nah ini itu tembus ke bagian pompa oli apa pompa oli filter pompa oli ya bener pompa oli ini masuk ke pompa oli ini kan ada celah ini oli sudah masuk ke sini lanjut kita umpamakan seperti ini jika ini sudah masuk ke sini disaring pakai ini disini pakai filter oli baru dikeluarkankan dikeluarkan oli yang sudah bersih disaring dengan filter oli ini dikeluarkan melalui lubang ini ingat masuk oli awal dari sini luang sini ke sini menuju ke sana kesaringan setelah ke filter oli baru dikeluarkan oli yang bersih kita anggap keluar dari lubang ini dari lubang ini tembus ke sini ini tembus ke sini nah ini tempatnya di pompa oli untuk pempa olinya ya ini pompa olinya ya ini pompa olinya ya menunggu disini letaknya disini ini aku saya bersihkan jadi belum saya pasang-pasang lagi ya misalnya seperti ini pompa olinya oke setelah pompa oli untuk pengecekan pompa oli sama aja seperti motor-motor lainnya seperti supra juga sama sama ini gak perlu saya bahas untuk pengecekan ini udah ada di video saya untuk yang karisma atau supratuh 25 sama untuk pengecekan pompa olinya oli masuk dari sini dari lubang tengah ini 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 kesini tembusnya kesini ya kesini lalu dipompa dihisap Pak pokok namanya pompa itu gimana namanya itu pasti mengisap dan mengeluarkan namanya pompa jatuh ibo sih entar lu jatuh i namanya juga pompa pompa oli itu mengisap dan mengeluarkan mengisapnya dari sini oli yang sudah disaring dikeluarkan melalui lubang yang satu ini ini oke ya satu ini ini tembusnya ke sini cek ini kan tembus ya ini oh saya pakai merah aja biar kelihatan ya ini kalau nggak kelihatan lubang ini tembus dengan keluaran dari pompa oli nah itu kelihatan tembus nah ini sudah keluar dari sini ini baru kita lanjut ke head ke head headnya oke ini pakai yang baru aja yang bersih ya hmm ini lubang ini ingat lubang ini kita pasang seperti ini nanti keluarnya lewat sini lubang ini lubang ini bertemu dengan si ini bertemu dengan si jalur oli yang ini di headnya head maksudnya di head pistonnya ya ini nanti dibagi menjadi dua jalur satu yang pertama setelah masuk di sini ini diteluskan terus ini masuknya ke sini yang tengah ini lulus di sini oke kita pakai yang lama kan ada pak minyak ya kalau akan ke jalurnya ya usah maju ini karena ini ada jalur seperti ini udah di disini sumbernya dari pompa lanjut oli ngalir ke sini ini satu ini masuk ke sini sebagian stanser dan plahernya oke awalnya kita bahas ini dulu kita bahas bagian stans dulu karena ini paling fatal ini paling fatal oke kita bahas yang menuju ke stans dulu oli kita anggap sudah masuk ke sini dan ini tembus tembus ke bagian rumah ke tembus ya tembus nah kita semua sampai kerasnya kerasnya seperti ini kan eh beginilah kira-kira begini di bagian magnet kan seperti ini oli masuk ke sini masuk ke lubang ini terus dia tembus kenapa bisa masuk mas kan disini ada laharnya otomatis kan mampet nggak ini disini ada jalur temen-temen semua perlu diperhatikan disini ada jalur ini coakan ya pada bagian rumah ke laharnya ada coakan ini jadi meskipun disini pasang lahar telep ini nggak rapat karena disini ada coakan oli akan naik dari sini naik ke sini naiknya kemana ke bagian yang namanya penampung oli di bagian kruas ini mau nyebutnya pas susah ya maksudnya kesini ke bagian ini makanya hati-hati sekali untuk motor motor yang sekarang itu kan ada penampung olinya ya disini ya kalau tulung mesin wajib ini bungkat dan dibersihkan dalamnya cari tukang bubut yang mau bersihkan ini karena kadang saya menemui tukang bubut yang enggak asal ini dipungkar terus diganti larang maka apa sama setangnya aja sementara dalaman ini nggak dibersihkan kan ini untuk sirkulasi oli juga oli yang dari sini terus ini kan posisinya seperti ini temen-temen Hai ini langkah sore ini karena saya peragakan ini ala 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 dari sini seperti ini ya masuk posisi mesin kan seperti ini nah seperti ini disini ketika oli sudah dari sini sudah masuk otomatis oli akan naik di bagian sini oli akan masuk di bagian celah-celah ini lulus sama peng piston ini ya masuk di sini nah disini buat penampungan penampungan lagi karena sumbernya kan dari pumpa kalau cuma mengandalkan pumpa disini akan kekurangan karena akan dibagi dua pumpanya dibagi dua yang ke head depan dan juga ke belakang ke bagian celah-celah ini jadi oli sudah masuk disemburkan dari pumpa oli masuk ke sini disini ada penampung disini pun oli dan disini akan melumasi pada bagian piston tengahnya sini melewati lubang ini pakai yang lama aja kondisinya seperti ini kondisinya seperti ini kita anggap kita anggap kita anggap posisinya seperti ini mana lubangnya tadi nah lubang ini ya temen-temen ya yang ada di bagian piston apa piston saya lihat tuh di dalam sini ada lubang di pen ini ya anggap aja disini ya kita tunjukkan dulu di pennya sini nah itu kan ada lubang nah ini ada lubang ini ini lubang sama dengan lubang ini ini yang paling lama ya biar mudah aja kita nah lubang ini ini lubang tembus kesini tapi gak tembus kesini ya gak langsung kesini jadi tembusnya sini dulu ini lubang tembus kesini ini karena disini ada pelaharnya ini pelahar stansernya disini nah fungsinya untuk melumas ini pelahar ini kalau disini gak dilumasin ini otomatis gancet kan harus sudah berlumasan kalau besi ketemu besi harus sudah berlumasan seperti ini jadi ini lancar kalau ada olinya kalau normal ya normalnya seperti itu masuk nah ini tembus nih temen-temen kalau gak percaya kita cek aja oke kita cek aja ya perhatikan bener-bener tembus gak nah tembus ya nah itu tembus ini gak tembus kalau ini oke itu jalur yang pertama jalur yang pertama jalur yang pertama dari pompa oli membesahi pada bagian stang pistonnya ini kenapa motornya gampang gancet pasti olinya kurang pertama kekurangan oli volume oli berkurang itu juga mempengaruhi jadi otomatis pompahnya pun menyembur olinya gak maksimal karena yang di pompa aja kurang ya temen-temen seperti itu setelah masuk ke bagian sini ke bagian stang dan menampung di bagian sini ini bertugas untuk membagi ke melumasi pada bagian ini kelahar ini juga kelahar krupasnya nah yang sebelah sini dari mana mas sebelah sini bisa dapat dari lubang sini disini ada oli nanti sebelah kalau sana kan belum dapat pelumasan oli ya kalau sana belum dapat lubang karena apa inilah fungsi sekat disini ini ada fungsi sekat disini motornya itu gak selamanya berdiri degak harus mirang-miring ya karena belok-belok ini ini membantu melumasi pada bagian sini bagian sini kalau oli kan naik kesini naik kesini ke lubang ini ya disini nanti ada olinya yang melumasi ke bagian keteng dan kelahar yang ini oke ya karena untuk pen piston ini ini gak tembus ini ini gak ada lubang sama sekali ini ini udah saya coba-coba ini kemarin saya cek-cek itu gak tembus memang gak tembus nih ini cuma buat penampung aja ini misalkan oli yang nyiprat terus nampung disini ini gak ada tembus bahkan saya semroh disini gak tembus nih jadi pada bagian yang sini kelahar ini ini cuma dapat mengandalkan dari oli yang banjir ke sini melalui celah ini celah ini kan pasti oli kesini terus melumasi dari sini juga dari sini juga oke ya itu yang jalur pertama terus jalur kedua jalur kedua kan tadi lewat yang sini ya tadi kita bahas masalah yang ini lubang sini makanya dipastikan kalau habis turun mesin itu sebenarnya kalau lubang ini untuk mati itu besar lubangnya jadi sulit untuk mampet ya kemungkinan terbesarnya ada di bagian sini kruasnya ini lubang pada pen ini juga bisa mampet kecil lubangnya yang tengah ini jadi ada agak kecil di dalamnya terus pada bagian ini penampung yang bagian sini kotor kotoran kotoran karena filter oli itu gak selamanya bisa bersih terus karena kan kadang-kadang orang ganti oli gak melalui pembersihan filter olinya itu bahayanya kedua volume oli yang berkurang itu yang menyebabkan sering terjadinya motor pada motor metik itu gancet di stunnya atau pistonnya dan untuk pelumasan pistonnya ini juga cuma dapat mengandalkan oli yang dari sini oli kan sudah masuk dari sini dikeluarkan melalui tengah-tengah sini ini ini nah ini oli kan cuma dapat di sini dari samping-samping sini ya posisinya seperti ini jadi cuma piston itu cuma mengandalkan dari sini yang muncelatan dari sini dan dari pelutakan dari sebelah sini celah ini gak ada apa ya namanya kalau di motor juga terutup ada power jetnya untuk oli itu ada terus yang untuk honda juga ada tapi kalau untuk ini ya untuk metik ini saya rasa gak ada ini saya perhatikan gak ada jalurnya sama sekali gak ada power jet untuk naik ke bagian piston pelumasan pada boring ini gak ada cuma mengandalkan dari remesan dari ini ketika dipompa masuk ke sini ini pasti tembus ini ini kita contohkan saja seperti ini kita kasih oli aja sininya kasih oli kita penuhin hidung nanti pasti rembes oke ya ini udah kasih oli saya putar-putar ya nanti nanti disini basahnya banyak ini karena gak menggunakan pompa jadi lama ya kalau pompa kan ada tekanannya nah ini tembus oli yang masuk dari sini tembus ke sini dan ini akan masuk ke bagian boringnya nah boringnya kan posisinya seperti ini nah seperti ini ya nah rembesannya celahnya cuma sedikit banget nah bisa dilihat ya gitu piston cuma mengandalkan dari oli ini gak ada yang lain temen-temen semua makanya hati-hati untuk metik itu olinya diperhatikan bener-bener gak ada yang lain-lain ini cuma mengandalkan dari celah ini masuk ke bagian boring dan dari rembesan di bagian ini yang menuju ke piston oke ya cuma itu saja untuk bagian pistonnya itu yang agak membahayakan menurut saya pribadi tapi gak tahu untuk para suhu mungkin ada masukan yang lain dari mana itu piston dapat pelumasan oli boring ini kan harus dapat pelumasan meskipun harus rapat tapi harus dapat pelumasan gak boleh gak ya oke seperti ini oke ini menurut versi saya yang saya pahami oli cuma dapat rembesan dari oli yang yang membasahi bagian boringnya ini pistonnya itu cuma dapat rembesan dari bagian ini ini kan tadi saya kasih oli ya ini udah rembes nih nah ini ini ada oli nah karena ini deket banget seperti ini jadi otomatis dia akan muncrat ke bagian si boring ini ini kan ada celah juga yang keluar ini juga ada oli yang keluar itu aja itu menurut versi saya mengkopahar suhu yang lebih tahu untuk circulasi oli bagian piston bisa di kolom komentar nah ini oli udah masuk ke sini ya ini oli ini kan nanti akan menyebar menyebar ke bagian boringnya oke cukup ini bagian ke lakang ya jalur satu cuma di sini hati-hati di bagian ini kalau ganti kalau nggak beli geras full jadi bener-bener cari tukang bubun yang mau ya teratem lah karena ini dibongkar ini dibesir dulu ini banyak orang kotoran di sini karena kemarin saya bongkar juga ya di tempat tukang bubunnya tapi ya saya juga nggak bisa oke lanjut lanjut untuk jalur yang kedua jalur kedua nah jalur keduanya kita pakai ini ini kan tadi yang masuk ke kulkas tansel biring dan penumasan bagian boringnya lanjut kita ke bagian yang ke head depan head depan itu kalau head depannya agak maksimal untuk magic ya setahu saya ini masangnya seperti ini jadi ingat yang sebelah sini yang sebelah sini ya ini jalur oli oli masuk dari sini di headnya ada jalur ke sini masuk ke sini juga dibagi ke sini ini menuju ke depan dengan dengan sticknya kita nyebutnya apa ya ada yang nyebut cucate ada yang nyebut stick oke oli akan melambat ke sini melalui ini nah ini aja yang gak ada murnya seperti ini kira-kira aja ya ini juga buat biar mudah dipahami kalau masih seperti ini kan mudah dipahami ya oke oke seperti ini nah ini dilihat disini jalurnya masuk ke lubang ini ketemu dengan ini jadi oli naik melalui lubang ini set kita aku lagi untuk bagian head ini head depannya ini fokus ke lubang satu ini terus tembusnya sini kita lihat bagian sini bagian sini bagian sini di dalamnya itu ada lubang yang menuju ke sini menuju ke sini mana yang terditerusannya ya ini oke ini saya sudah ambil ini harusnya ada penutupnya sini ya nanti saya ambilkan nanti temen-temen lah bingung kok gak ada mas waduh ditanyain ya ini kan habis saya bersihkan jadi saya peraih peraih lah semua disini ada penutup untuk lubang pernafasan ya lubang pernafasan seperti ini ya oke masuk ini masuk ke sini masuk ke sini masuk ke sini masuk ke sini ingat blok sini dikeluarkan melalui sini lubang kecil ini masuknya dari yang besar dikeluarkan kecil nah ini nanti posisinya kan seperti ini nah posisinya kan seperti ini nah posisinya kan seperti ini lor nah ini nanti akan menyembur ke bagian sini semburan yang kecil ini akan menyebur ke bagian sini sini karena ini posisinya seperti ini posisinya kan seperti ini posisinya nah saya pasang aja oke kalau seperti ini posisi atasnya kan disini atasnya disini jadi lubang ini ada di atas lubang ini ada di atas oli nyebur dari sini ke sini nyeburnya dari atas jadi secara otomatis akan menarik ke bawah ke bagian lho kenas disini nah anggapnya seperti ini cipratanya olinya tadi kesini nyebur kesini disini ada lho kenas ini beda kalau metik tapi agak maksimal menurut saya untuk metik itu perlumasan bagian depan cukup maksimal menurut saya meskipun kerasnya itu nggak ada lubang sama sekali untuk pebagian sininya ya untuk apa namanya ini bagian lho kenas ini kalau pada motor bebek-bebek lain yang versi lamanya kan grand itu di sini ada lubang lubang jadi oli masuknya dari sini kalau motor-motor jenis grand ya atau bebek-bebek biasa selain metik itu biasanya oli masuknya dari lubang dari tengah-tengah sini lubang masuk terus oli di sini ada lubang-lubang jadi olinya muncar ke sini tapi kalau metik enggak tapi cukup maksimal menurut saya cukup maksimal oke lanjut ini disini ada keras keras no kenas oke ada no kenas oke kita anggap sudah masuk itu aja ya tadi ciprat nolikan dari sini dari di sini ceret 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 gitu karena pompa kan ada sedikit tekanan ya masuk ke sini nah di sini karena ini gerak keras ini kan pasti gerak terus muter ya olinya akan di cipratkan lalu ini akan membasai ini juga akan membasai di bagian ini sini sini oke oli yang keluar membasai bagian open as dan lain-lain perangkatnya ada templarnya juga tapi nah inilah keunggulan untuk motor sekarang bagian templarnya ini ada model-model placher beda sama yang dulu kan belum model lahar kan masih sepatu ya lapak ya kalau ini udah lebih menurut saya lebih apa ya smooth lah untuk gaya gaya putra ini lebih smooth yang pakai lahar seperti ini oke ya ini dibasai lalu ini dan kenapa oli bisa naik ke bagian top filter padahal ini lubang penapasan oke di sini kan ada seperti ini ya oke yang tadi sudah saya jelaskan oli masuk dari sini masuknya dari sini dikeluarkan melalui sini ini lubang kecil ini ya yang kecil ini masuknya kecil menuju ke sini keluar membasai bagian perangkat-perangkat head depannya kadang-kadang ada motor yang olinya itu masuk ke bagian pop filter karena di sini kan ada selang pernafasan menuju pop filter ini ini selang menuju pop filter oke kenapa oli bisa masuk karena itu kesalahan pada si pemilik motor si pemilik motor ngisi olinya terlalu banyak oke ya itu wajah menurut saya karena di sini kalau olinya normal itu nggak nggak mungkin sih bisa naik kecuali overhead terlalu parah ini masanya gimana sih ya oh gini ya hmm meskipun oli diciprakan ke sini itu kalau olinya normal dia akan langsung kembali ke bagian gimana kita pasang gini aja kita ibaratkan gini aja seperti ini ya oli akan kembali ke melalui sini ini oli akan kembali melalui sini ini kan ke belakang ini kan ke belakang kan ini keluar dari atas ini posisi di bawah di sini kan bawah ini namanya bawah ini kan dia akan kembalikan ke bagian sini lagi ini tembus lagi ke sini nah akan dikembalikan lagi melalui sini kalau olinya normal itu nggak mungkin akan lewat sini ini ukurannya normal misalkan oli untuk metik-metik ini kan paling 08 ya 08 800 ml ya kalau diisi 1 liter masih toleransi tapi kalau di atas 1 liter secara otomatis oli akan naik melalui lubang penapasan ini karena oli terlalu penuh begitu temen-temen semua oke dan kasusnya juga bisa juga bisa juga ya ini kalau olinya naik dari lubang penapasan depan karena di sini posisinya mana itu dia head depan seperti ini kemungkinan terbesarnya kecuali oli penuh itu saya tidak memungkinkan menurut saya itu tidak sangat tidak memungkinkan kalau olinya nggak penuh kok bisa naik ke selang kalau pernah pasang mesin ini dua kali ini pernah pasang mesin seperti ini karena di sini sudah ada dibikin seperti ini sekat-sekat banyak sekali seperti ini itu akan mempersulit oli naik kesini kalau olinya normal ini dia yang sekat nih ini sekat-sekat-sekat ini untuk mempersulit juga oli mau langsung naik kesana itu sangat disulitkan kecuali overhead kecuali overhead motor terlalu panas berlebihan itu masih ada kemungkinan tapi kalau yang lain menurut saya jarang oke mungkin ini saja ya untuk bagian jalur oli saya ulangi satu kali lagi tapi saya ringkas ya ringkas satu kali lagi yang terpenting yang terpenting aja pertama kalau motor mesin itu turun mesin itu harus diperhatikan benar-benar di bagian jalur oli lupang-lupangnya maksudnya ya lupangnya pertama lupang ini lupang ini lupang ini lupang ini ini harus diperhatikan benar karena di sini kalau motor kehabisan oli biasanya keraknya kan menumpuk di jalur-jalur oli di sini terus di bagian pompa oli di bagian lubang pompa ini yang kecil ini yang kecil ini 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 tembus kan enggak tembus ini ini enggak tembus ini jadi motornya lurus lurus gini lubangnya lurus terus naik naik menuju ke bagian sini nah ini kan agak kecil ya ini saya semprot aja nah ini kan di bagian tengah sini agak kecil semoga kelihatan ya nah ini yang perlu dibersihkan ini padahal ini sudah saya bersihkan pakai cleaner berapa kali ini nah ini ini penting kenapa lubangnya enggak lurus jadi lurus naik naiknya agak kecil nah itu yang sering sekali kadang ada trouble yang perlu di bagian pompa oli ini itu perlu diperhatikan kalau pas turun mesin ya terus kedua pada bagian setang pistolnya ini atau kerasnya ini di bagian saya ulangi lagi di bagian sini tampungan oli sini kalau pergantian ini terus ininya bermasalah misalnya ini sampai bolong apalagi bolong apalagi ini apa ya kempot-kempot ke dalam itu juga mempengaruhi pada tampungan olinya jadi usahakan kalau pergantian setang seher dan pelar ini diusahakan catatnya enggak terlalu banget nah seperti ini ini kan agak peyang-peyang seperti ini tapi kan ini masih toleransi ini karena motor udah turun berapa kali tiga kali empat kali jadi wajar seperti ini kalau satu kali enggak mungkin separah ini oke ya seperti itu terus waktu di tukang bubut usahakan usahakan ngomong sama tukang bubutnya tolong dibersihkan pada bagian penampung oli ini dikeras ini banyak banget kerak disini pakai sikat besi tuh harus diperhatikan disitu nah setelah itu pada bagian ini nah ya kalau disini aman ya disini aman lubangnya besar jarang sekali disini ada trouble ya oke jalur ini kan besar lubangnya jarang sekali ada trouble tapi yang trouble disininya nah sering terjadi masalah disini kenapa oke saya sering pernah ngalami yang seperti ini soalnya untuk semua jenis motor metik itu rata-rata rembes pada bagian sini rembes pada bagian paking ini ya paking karet ini nah disini sering ya temen-temen pasti ngalami sering motor metik di bagian sini rembes ini kan gak bahas rembesnya tapi bahas nanti efeknya ya seperti ini pasti paking sini banyak yang rembes gak disini tapi disini ya itu efek pemasangan yang kurang maksimal karena untuk pemasangan maksimal agak sulit juga karena kan kondisinya harus dipisah dengan rangka tapi kalau enggak kan kadang-kadang agak agak sulit ya untuk matematik ya jadi pemasang ini ya enggak enggak sempurna jadi bocor nah karena malesnya masang ini sulitnya masang ini dengan sempurna dikuasih lem banyak banget disini ya itu masalahnya temen-temen ketika disini kasih lem banyak disini lem 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 tersebut akan bermasalah disini di lubang ini lubang jalur oli ini masalahnya disitu yang sering sering saya alami disini masalah kalau sampai lubang ini mampet ini kan seperti ini posisinya nah oli gak akan masuk kesini kalau oli sudah disini buntu jalur masuknya buntu secara otomatis keluarnya juga buntu kalau jalur masuknya itu sedikit otomatis keluarnya sedikit itu masalahnya disitu oke ya seperti ini nah disini kan kadang banyak lem disini lem itu akan meskipun gak maksimal nutupnya nutupnya kesini tapi kan hambatannya udah ada ya harusnya masuknya banyak jadi sedikit karena disini tertutup lem itu yang perlu diperhatikan oke ya itu masalah pada bagian tapi untuk ini efeknya akan cuma kesini ke bagian ini ke bagian yang depan ini rusak parah dari no penas rimplar klep itu dan parah termasuk rumah kelas ini oke ya itu yang perlu diperhatikan saat turun mesin jadi kalau turun mesin itu pusatnya pemula itu temen-temen yang seneng bunga 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 itu jangan asal diganti aja misalnya setangnya kenal langsung ganti setangnya jangan diperhatikan yang lainnya harus kita perhatikan terutama jalur oli oke mungkin cukup ini aja ya temen-temen yang bingung dengan penjelasan saya karena saya juga bukan guru yang pintar untuk berbagi ilmu jadi bisa ditanyakan di kolom komentar oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh